Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya Dia di Galeri Senapan Angin Oke, kali ini saya akan merekomendasi untuk Senapan Angin Malouter OD38 Sebelum saya merekomendasi untuk Senapan Angin Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nikabannya Saya doakan, baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan Sekiranya, lepasnya, dipanjangkan umurnya Intinya semoga resmi kalian lanjut terus Biar kalian bisa membeli Senapan Angin yang ada di Galeri Senapan Angin Oke, untuk di bulan ini ada giveaway untuk tembus 5.000 subscribe Kalian akan mendapatkan gratis tele Intinya kalian harus tunggu 5.000 subscribe Biar kalian mendapatkan gratis tele Oke, untuk yang pertama ini ada Senapan Angin Malouter Malaper Kita akan mereview untuk Senapan Angin ini Senapan Angin ini ada apa-apa untuk sepek-sepeknya Kita mulai saja untuk mereview untuk Senapan Angin ini Untuk Senapan Angin ini, popornya ini menggunakan popor klasik Terbuat dari bahan kawin mauli sehingga lebih awal dan pastinya tidak mudah patah Dan untuk di atas popornya ini pastinya sudah dilengkapi dengan setelan pipih yang pastinya bisa dinaik turunkan ya Dan untuk di belakangnya ini sudah dilengkapi dengan sandaran bau yang terbuat dari karet montas sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk berburu Dan untuk bagian stun power atau stun powernya itu ada di sebelah sini ya Stun powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang small game itu untuk buruan kecil, kalau yang big game itu baru yang buruan besar gitu Dan untuk di bawah sini itu ada bagian trigger ya Untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik Karena Senapan Angin itu ada 2 trigger Ada trigger mag dan juga ada trigger klasik Karena Senapan Angin ini itu masih menggunakan trigger klasik ya Dan untuk di atasnya ini sudah dilengkapi dengan self trigger atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk Senapan Angin ini Biarnya Senapan Angin kalian itu pasti tidak dipakai sehari atau dipakai anak-anak ya Kita bahas untuk kebagian chamber ya Untuk chamber ini menggunakan chamber dua seri 6 semi CNC Di sini itu masih semi CNC, belum full CNC Dan untuk pengisian prunya itu ada di maska Yang untuk pengisian prunya itu ada di tengah-tengahnya chamber sini ya Dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan magazine atau single suit gitu Dan untuk bagian tarikan, tarikannya itu ada di sebelah sini Dan untuk kapkannya ini menggunakan tarikan suit lever Bukan lagi menggunakan tarikan geril Karena sudah menggunakan tarikan suit lever Sehingga lebih tinggal banget Tempatnya enteng banget saat kalian gunakan untuk wear buru Oke kita lanjut untuk ke bagian depan ya Kita masuk ke bagian larasnya Untuk larasnya ini menggunakan laras H2S Dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong ya Dan untuk serombongnya itu ordernya OD 19 Dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya 12, ODnya 14 Dan untuk pengisian angin, bagian pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya Dan untuk pengisiannya itu menggunakan mini coupler Dan untuk pompanya itu menggunakan pompa PCP Ini ya kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP Itu kalian bisa, bisa pompanya dengan pompa compressor itu bisa banget ya Dan untuk di ujung larasnya ini ada penutup laras ya Dan untuk penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian juga yang senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk di setiap pemberiannya di galeri senapan angin Itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya sudah mendapatkan gratis peredam yang super senyap Dan pastinya ODnya sudah OD38 ya Oke dan untuk bagian tabung, tabungnya ini menggunakan tabung OD38 ya Tidak menggunakan tabung V6 atau tabung GSM Tapi menggunakan tabung OD38 gitu Dan untuk bagian apa namanya manometer Untuk manometernya itu tidak ada di sini atau di bawah sini Tapi adanya itu di ujungnya tabung sini ya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya itu tidak mudah bocor Intinya disetarakan aja jangan sampai di nolkan ya Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet gitu Selanjutnya di antara laras dengan tabung Ini sudah dilengkapi dengan 1 cincin laras Jadi di sini itu ada 1 cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga itu tidak mudah goyang dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya akan tepat sasaran Semisal kalau di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat sasaran gitu Intinya makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras Itu agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang gitu ya Oke kita lanjut untuk senapan yang kedua ya Senapan yang kedua ini ada senapan angin Menjamin malatur untuk spek-sepeknya itu sama kayak yang tadi Tapi kalau perbedaannya itu ada di harganya gitu ya Kita akan mengulas untuk apa namanya spek-sepeknya dulu aja Kita akan membahasnya untuk dari ujung laras sampai ujung popel ya Kita bahas untuk bagian larasnya dulu Untuk larasnya ini menggunakan laras H2S sama kayak yang tadi Juga di apa namanya dilengkapi dengan serombong Yang OD-nya itu 19 Dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Alunya 12 cm, OD-nya 14 cm Untuk di ujung laras ini pastinya sudah dilengkapi dengan penuh untuk laras Yang funginya itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam gitu ya Intinya kalau kalian suka setiap setiap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk bagian tabung Tabungnya itu menggunakan tabung OD-38 Sama kayak yang tadi ini ya Sampai-sampainya itu sama kayak yang tadi Tapi perbedaannya itu di harganya gitu ya Tabungnya ini menggunakan tabung OD-38 ya Intinya tabungnya ini tidak menggunakan tabung GSM atau tabung V6 Tapi menggunakan tabung 38 gitu Dan untuk di antara laras dengan tabung Ini sudah dilengkapi dengan 1 cincin laras ya Ini sudah dilengkapi 2 cincin laras Kalau yang senapan tadi itu dilengkapi dengan 1 cincin laras Kalau yang ini itu dilengkapi dengan 2 cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang-goyang dan pastinya aman banget Saat kalian gunakan untuk berburu gitu Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya ada di ujungnya tabung sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya semisal kalau anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan diisi jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian lepasnya tetap awet dan untuk tabungnya itu tidak mudah bocor Intinya disetarakan aja jangan sampai di nolkan gitu ya Oke lanjut untuk bagian sini ya Untuk bagian apa namanya pengisian angin Untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini Dan untuk pengisian anginnya itu menggunakan mini kuplon Dan untuk pompanya, pompanya menggunakan pompa PCP gitu Dan untuk bagian chamber, chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC Dan untuk pengisian punnya, pengisiannya itu ada di tengah-tengahnya chamber sini ya Dan pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magagin Juga bisa kalian isi dengan single suit Untuk tarikannya, tarikannya itu ada di sebelahnya chamber sini Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan set lever sehingga lebih ringan Dan lepasnya eneng banget saat kalian gunakan untuk berburut Untuk di belakang chamber ini ada seteran power ya Dan seteran power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan bigame Atau yang bigame itu untuk yang berburuan besar Kalau yang small game itu untuk yang berburuan kecil Untuk yang di bawah sini itu ada bagian trigger Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik Bukan menggunakan trigger mecha Tapi menggunakan trigger klasik Dan untuk di atasnya ini sudah dilengkapi dengan safe trigger trigger Atau pengaman picu Kita lanjut untuk ke bagian belakang ya Kita bahas untuk ke bagian popornya Untuk popornya ini menggunakan popor kayu mahani Oke kita lanjut ke bagian popor ya Untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mahani Sehingga lebih awal dan pasnya tidak mudah patah Dan untuk di atasnya popor ini sudah ada seteran pipi ya pasnya bisa dinaik turunkan Seteran pipi ini bisa diatur untuk sesuai selera kalian ya Untuk di belakangnya popor itu pasnya sudah dilengkapi dengan sandaran bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk baris sandar Ya itu tadi sudah apa namanya melihat untuk cepat-cepatnya sekalian yang akan melos untuk harga senapan angin nih Untuk harga senapan angin yang malah dari Malabar ini harganya cuma 3 juta saja Kalau yang minjaman malah dari itu harganya cuma 2 juta 800 saja ya Intinya itu sudah termasuk harga promo dan sudah free on gear di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan juga Papua Intinya kalian yang di luar Maluku dan Papua itu cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan juga tidak kehabisan harga promonya ya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin nih kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara Ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pasti gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit rekomendasi dari saya Jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar Saya dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh